KANTOR POS Pemirsa untuk meminimalisasi dampak kecelakaan saat arus mudik lebaran 2019, Polsek Ibu, TNI, dan Muspika Kecamatan Ibu memasang bantal keselamatan di beberapa titik di ruas jalan alternatif Ibu, Kamojang. Titik ruas jalan tersebut dipilih karena memiliki kontur jalan menanjak, serta berkelok dan dinilai berbahaya untuk dilalui. Jelang arus mudik lebaran tahun 2019, Polsek Ibu bersama TNI didampingi Muspika Kecamatan Ibu memasang bantal keselamatan di beberapa titik di ruas jalan alternatif Ibu, Kabupaten Bandung. Bantal keselamatan yang terbuat dari kasur busa, karung, yang diisi gabah padi, serta ban bekas ini dipasang untuk meminimalisasi dampak kecelakaan yang terjadi di jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut. Pemasangan bantal keselamatan tersebut berkaca pada peristiwa kecelakaan di tahun-tahun sebelumnya. Di lokasi tersebut, pernah terjadi kecelakaan akibat rem kendaraan yang belum kemudian terperosok ke dalam jurang. Kasur dan bantal keselamatan di wilayah Kecamatan Ibu tentunya mengacu kepada tahun-tahun sebelumnya operasi Ketupan Lodaya 2018 itu memang banyak sekali pengendara sepeda motor maupun kendaraan air roda 4 yang mengarah ke dari Majalai ke arah Garut. Dan kemudian begitu pun sebaliknya. Nah disitulah banyak sekali rem ataupun kendaraan yang remnya belum. Pemasangan bantal keselamatan diharapkan bisa meminimalisasi dampak kecelakaan yang terjadi pada musim mudik lebaran tahun 2019.